Intro Di bengkel kerjanya di kawasan Kalimosodo, Gang 5, olehan kota Malang ini misalnya, Levita Damaika Anggraini bersama sang adik Vikro Riyanda memproduksi kain dan produk turunannya menggunakan teknik Ecoprint dan Hapasum DGE. Memanfaatkan beragam jenis daun dan nilai bunga segar yang banyak dijumpai di seputaran rumahnya. Mereka bekerjaran dengan waktu memenuhi target pengiriman kain dan skraps Ecoprint, pesanan konsumen di sejumlah negara daratan Eropa dan Asia. Dalam sebulan usaha yang levi dan Vikro Riyanda sedikitnya mengirimkan 30 skraps ke masing-masing konsumen Eropa dan puluhan nilai dan Ecoprint atau Hapasum DGE ke negara Asia lainnya. Total pendapatan Vikro dalam sebulan menyentuh angka Rp50 juta atau lebih. Konsumen di kawasan Asia, Skorti, Vietnam lebih menyukai produk Ecoprint berbentuk kain yang nantinya dijahit sebagai gaun atau kemeja. Sementara konsumen di benua biru Eropa lebih menyukai produk Ecoprint dan Hapasum DGE berbentuk skraps atau kain panjang lebar sekitar 10 hingga 20 cm. Tingkat kerumitan tinggi dan panjangnya proses produksi kain Ecoprint dan Hapasum DGE menjadi alasan utama harga produk mereka laku dengan harga tinggi. Di pasaran harga 1 helai produk karya studio Tukbu berkisar antara Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Kita menggunakan proses pewarnaan kain dengan Ecoprint ada Hapasum sama di Steam. Banyak bahan yang kita pakai dari pewarna alam dari kayu-kayu yang ada di sekitar kita ada tayu tinggi, ada tegeran untuk warna dasarnya, lalu untuk Ecoprintnya sendiri kita pakai daun jati daun jara, bunga mawar dan berbagai macam tanaman yang ada di sekitar kita. Mayoritas banyak yang suka adalah orang-orang yang pegiat lingkungan sama orang-orang yang peduli sama lingkungan karena pewarna alam ini adalah salah satu cara kita untuk mengurangi limbah fashion dan kalau di luar negeri juga banyak yang minat tapi kalau di luar negeri lebih banyak ke kain-kain kecil seperti scrub dan juga shell kalau di dalam Indonesia lebih banyak di pakaian ready to wear sama kain yang ukuran lebar. Teknik Ecoprint dan Hapasum JUE secara garis besar memiliki kesamaan menggunakan bahan organik tanpa bantuan zat kimia berbahaya sehingga aman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Yang membedakan keduanya adalah teknik Ecoprint diawali dengan merendam daun atau bunga yang akan digunakan sebagai motif dalam air selama beberapa waktu. Daun dan bunga yang diakini mampu mengeluarkan warna eksotis ditempelkan ke kain dan ditutup dengan kain serupa sebelum kemudian dipukul dengan palu besi hingga dirasa cukup mengeluarkan warna yang diinginkan. Kain tersebut kemudian digulung di tali menggunakan ceramik dan dikukul selama 4 hingga 8 jam. Sementara itu teknik Hapasum JUE merupakan penyederhanaan dari Ecoprint atau lebih disukai oleh kalangan pemula. Daun dan kelopak bunga pilihan diletakkan di atas kain dengan membentuk motif tertentu. Setelah dilapisi ujung kain lainnya gambaran daun dan bunga tersebut dipukul menggunakan palu besi hingga memunculkan warna yang diinginkan. Berbeda dengan Ecoprint tahapan teknik Hapasum JUE tidak melalui pengukusan di atas barah api melainkan menggunakan tahap penguncian warna seperti halnya pada cara pembuatan kain batik organik. Hingga kini studio tumbuh milik Levi dan Fikro terus mendapatkan pesanan kain dan produk turnannya dari dalam dan luar negeri. Untuk memenuhi pesanan dari Yogyakarta dan Bali serta kota besar lainnya di Nusantara studio tumbuh menggandeng ibu-ibu rumah tangga di kawasan tersebut yang menjadi anggota kelompok mereka. Dari kota Malang Anda kami melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.